Apa sebetulnya makna kebangkitan nasional kali ini dalam situasi pandemi kayak begini menurut Bu Rery? Yang pertama tentu kita mensyukuri ya dalam perjalanan ini udah satu tahun lebih ternyata kita pada situasi dimana paling tidak pemerintah mampu melakukan langkah-langkah yang bisa membuat pandemi ini saya tidak mengatakan terkendali sepenuhnya tetapi tidak kemudian menjadi hal yang luar biasa sebagaimana terjadi di beberapa negara-negara lain. Tetapi kita juga harus melihat ada catatan penting peristiwa yang baru-baru ini terjadi di India ini harus menjadi sebuah wake up call buat kita. Ini alarm, wake up kita ini udah mulai bunyi. Kita memang sudah mampu mengendalikan kelihatan bahwa beberapa bulan terakhir angka-angka sudah cenderung melandai, tidak tajam lagi. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati terlepas bahwa program vaksinasi juga bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik, kalau kita tidak kemudian melakukan antisipasi dan mawas diri maka kita memiliki kemungkinan untuk berhadapan dengan kondisi yang buruk sebagaimana terjadi di tempat lain. Kita bicara dengan, kita kaitkan dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan nasional kita tahu persis sejarah. Jelas pada waktu itu berbagai komponen bersatu untuk kemudian bersama-sama menyuarakan, mengelorakan sebuah keinginan untuk merdeka. Kemudian juga sebuah gerakan yang secara masif mengingatkan kepada seluruh komponen yang berada di wilayah yang namanya Sabang sampai Merokai. Betul-betul merasa bahwa harus ada yang diperjuangkan bersama-sama. Nah kalau kita letakkan pada konteks saat ini maka kita juga harus melihat bahwa saat ini mewaknai kebangkitan nasional adalah satu situasi dimana sesungguhnya mengingatkan kepada kita kembali kita ini tengah memperjuangkan sesuatu. Memperjuangkan bangsa kita, menjaga bangsa kita untuk berhadapan dengan krisis. Bukan hanya krisis Indonesia, krisis dunia yang namanya pandemi. Yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Nah marilah kita gunakan momen kebangkitan ini sama-sama untuk kembali menggelorakan semangat kita agar kita mampu menyelesaikan dan melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Terima kasih telah menonton. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!